PDI Perjuangan menanggapi permintaan maaf yang disampaikan Roki Gerung terkait kritikan bernada hinaan yang dilontarkannya kepada Presiden Joko Widodo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pihaknya memaafkan sikap Roki Gerung yang sudah menyampaikan permintaan maafnya. Menurut Hasto, keputusan partainya itu merujuk pada budaya ketimuran yang saling memaafkan. Terlebih, yang bersangkutan sudah mengakui kesalahannya. Hasto juga mengimbau hal ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk bisa menghargai posisi seorang Presiden. Budaya Timur, kita kan sebagai insan yang bertak pada Tuhan saling memaafkan itu kan bagus. Maaf-maafkan, jadi ketika Roki Gerung sudah meminta maaf, apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran nurani yang bening bahwa sebagai bangsa timur kita menyampaikan hal-hal yang positif, apalagi ini berkaitan dengan sosok Presiden, ya itu merupakan hal yang baik. Ya tapi ketika ada pihak-pihak yang terhadap sosok Presiden Jokowi yang memang beliau selalu turun ke bawah, bersama rakyat, ya kita kan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada kader-kader yang secara spontan menempuh jalan hukum. Tetapi ketika Pak Roki Gerung sudah menyampaikan permohonan maaf, ya sebagai orang timur kita saling maaf-maaf. Terima kasih telah menonton!